Karena takut saya dan Mas Teguh memutuskan untuk masuk Singkat cerita hari sudah mulai gelap Saya dan keluarga saya memutuskan untuk pulang Karena memang tidak ada rencana untuk menginap Aku entah mengapa nyaman banget Di samping makamnya Raden kian santang Sampai-sampai kayak gak mau pergi gitu Karena Abi kekeh dan aku juga kekeh Jadinya Abi dan yang lain pergi dahulu meninggalkan aku dengan Mas Teguh Selang beberapa menit Mas Teguh nanya Put, ayo pulang Terus aku cuma geleng-geleng Mas Teguh terus kekeh Tak lama setelah itu terdengar suara azan Aku dan Mas Teguh pun memutuskan untuk nyusul Abi dan yang lainnya Tapi entah mengapa aku sama Mas Teguh kayak kesasar Jadi kayak gak bisa pulang dan gak tau arah pulang Kami terus berjalan tapi balik melulu ke arah makam Raden kian santang Kami terus berjalanan Kami terus berjalanan